Halo, ketemu lagi dengan saya, Ryo Paraw. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai video saya yang pertama. Dimana disini saya sudah ditemani oleh cewek-cewek cantik. Hai. Disini ada Alicia. Alicia juga nanti. Jadi disini Alicia, salah satu perempuan yang mau belajar fotografi katanya. Iya, dia suka difoto sekarang penasaran. Gimana sih caranya motret dengan bagus gitu sama masternya. Ya, makanya dari video yang saya pertama, saya ingin mempraktekkan nantinya bagaimana menggunakan model. Karena agar lebih gampang atau mudah dipahami oleh teman-teman yang ingin belajar foto. Dan di sebelah kanan saya juga ada Devi. Devi disini sebagai objek yang akan difoto alias modelnya nanti. Gimana nanti VDV akan berpose, akan berekspresi secara natural aja ketika kita memotret objek yang mati. Atau objek benda mati. Jadi karena kan pasti berbeda. Ada interaksi, ada emosional, ada pergerakan. Nah itu nanti kita akan praktek aja. Gimana Al, sebagai kamu yang akan belajar fotografi. Jadi kan kemarin aku sempat melihat video Youtubenya Mas Rio ya. Nah cuma itu kan aku kayak masih kurang jelas detailnya. Maksudnya sekarang aku mau tanya mas Rio. Jadi kan mau langsung ke objeknya, mode langsung nih Mas enggak ke benda mati nih. Jadi beberapa hal banyak yang masih pengen aku tanyain. Misalnya contohnya gimana sih caranya bikin efek bokeh itu kalau di mode langsung. Bukan ke benda ya. Di mode langsung terus juga pengen gimana sih cara bikin foto yang under. Terus apalagi ya. Kemarin aku kayak udah catet gitu. Apa yang pengen aku tanyain ke Mas Rio? Sama ini, gimana sih caranya, kan kemarin yang Mas Rio jelasin kan lebih ke ini ya, bokeh ya. Gimana caranya bikin yang fokus, yang enggak ada efek bokehnya. Oh jadi ada yang bokeh, nanti ada yang backgroundnya, ada yang lebih jelas, lebih detail ya. Mungkin lebih itu aja sih Mas yang pengen aku tanyain. Oke, sebenarnya kembali lagi ke prinsip dasar fotografi. Dimana kita harus mempelajari tiga hal yaitu ada ISO, ada diaframan, dan ada speed. Karena kebetulan kita lagi ada di salah satu cafe dan lokasinya juga di outdoor. Cahayanya juga lumayan cukup, lumayan aman. Jadi tidak terlalu rumit. Tapi nanti kita coba aja, langsung aja praktek bagaimana hasil atau cara kita untuk memotret model di outdoor. Dengan sangat sederhana dan sangat simple pastinya. Jika kita sudah siap di lokasi, artinya model sudah siap, semua sudah siap. Yang pertama kali kita setting, kita harus mengamankan. Kalau saya bahasa saya, saya berusaha pakai bahasa-bahasa yang gampang dipahami, mudah dipahami. Speed ya, itu kecepatan. Jadi semakin enak speednya, artinya kecepatannya semakin kedipan dari mata lensa itu semakin cepat. Berarti si model itu ketikan swing, bergerak itu akan lebih gampang. Jadi yang kita amankan, yang kita setting dulu adalah speednya dulu. Speed karena disini adalah outdoor dan cuacanya enggak terlalu panas banget dan enggak terlalu gelap. Jadi speednya, speed cepat. Speed cepat itu mungkin kalau di, karena kita berbeda, kita berbeda jenis kamera, tapi kita pakai satu lensa yang sama, artinya untuk vokalnya kita sama lensanya. Jadi misalnya kita, nah si Al harus mengamankan speednya dulu nih misalnya. Speednya, 800, jangan, 400. 400, 400. Nah, ini. Nah, sepert 400. Nah, gitu. Kita alpikir di sini sepert 400. Nah, setelah speednya kita ganti, biar nanti gampang apa-apa ininya. Nah, kan lebih enak nih. Shatternya. Shatternya. Shatternya lebih cepat. F-nya kita rubah lagi. Kita rubah F-nya. Tadi udah 400 ya. Tadi 400, sekarang di F-nya. Di F-nya ditekan di bawah. Nah, ini. Ya, di bawah kita kecilkan F-nya. Angkanya kita kecilkan. Tapi kalau di fotografi, bukaannya itu kita besarkan, tapi di angkanya kita bilang kita kecilkan. Jadi lebih gampang memahami. Biasanya orang bukaannya besar. Nah, bukaan besar sebenarnya di angkanya kecil. Kalau bukaan kecil di angkanya besar. Jadi sebenarnya kebalikannya aja. Iya. Nah, ini sepatu 1 per 8. Karena lensanya pakai bukaan 1 per 8. Nah, kalau sudah kita setting bukaannya, karena matahari, arah matahari dari belakangnya model. Sehingga. Nah. Jadi seperti ini. Gila, keren banget ya kalau pakai. Jadi akan sedikit lebih melawan cahaya. Di sini kita melawan cahaya. Nah, gini. Nah, jadi cahaya di belakangnya Devi itu akan putih. Karena langitnya kurang bagus juga. Jadi kurang biru. Tapi soalnya nggak apa-apa. Itu berawan ya. Nah, karena kan kita melawan cahaya posisinya. Nah, tapi jika kita ingin menunjukkan background belakangnya atau memperjelas background belakangnya, otomatis F-nya kita kecilkan. Kita kecilkan. Di angkanya besar ya, tapi kita sebutnya kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, tapi gelap kan? Tapi gelap. Nah, jika gelap, maka diafragmanya di 1,8. 1,8. Oh, nggak. Kalau 3,2 gelap ya? 3,2 gelap. Cuma kalau di diafragma 3,2, background belakangnya Devi atau simodol atau objek akan lebih terang. Kalau terang, berarti bagaimana cara mengakalinya? Nah, kalau mengakalinya adalah ketika kita ingin belakangnya itu lebih jelas, artinya tidak terlalu flare ya. Bahasanya terlalu putih, terlalu terang. Kita bisa menggunakan diafragma. Bisa di 2,8. Nah, kalau di 2,8 kan enak. Iya, benar. Jadi, pertama yang barusan kami bahas adalah bagaimana menimbulkan efek blur atau bokeh. Sebenarnya yang perlu diketahui oleh teman-teman di sini, efek blur atau bokeh itu bukan teknik fotografi, tapi sebenarnya teknologi daripada lensa itu sendiri. Jadi, nggak ada sebenarnya teknik blur itu nggak ada. Jadi, semua orang bisa memotret bokeh, semua orang bisa memotret blur, tergantung lensa yang digunakan. Dan juga untuk menambah efek blur itu, jarak, diafragma, dan juga jenis lensa yang digunakan. Ada 3 faktor untuk mendapatkan hasil blur yang maksimal. Semakin besar bukaan lensa, otomatis blur semakin halus atau semakin hilang. Atau semakin soft. Kita juga harus memperhitungkan, harus melihat arah cahaya. Karena di sini saya pertama menggunakan arah cahaya. Kita melawan arah cahaya. Sekarang kita coba searah cahaya. Artinya, saya akan berputar, berpindah tempat di sebelah belakangnya Devi. Dan Devi nanti akan berputar menghadap ke arah matahari, arah cahaya. Nah, kalau sekarang cahayanya dari belakang kita, kan? Dari belakang kita otomatis kita bisa lebih gampang, lebih gampang maksudnya untuk shadow, untuk kecerahannya akan lebih terbantu oleh cahaya matahari. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba Devi ini aja. Pose aja, ya gitu ya bagus. Natural pose aja. Sambil kita sudah dapat settingannya, kita bisa interaksi dengan si model. Artinya si model harus senyum kah? Harus bagaimana ekspresinya? Bisa hadap ke kiri, bisa hadap samping, bisa hadap ke depan. Jadi, nah. Takut, takut nih ya. Coba akan lebih dekat lagi, alisnya maju lagi. Nah, maju lagi di close up, mungkin sampai, nah gitu, agak ke atas lagi. Nah, langsung aja, kelihat. Nah, gak usah nunggu itu, langsung aja lagi di setengah. Nah, jadi pas begitu kamu ceket gini kan? Nah, langsung aja setengah. Nah, ini gak apa-apa bisa. Ya, tadi kita sudah mencoba memotret dari arah cahaya atau berlawanan cahaya. Tidak ada pakem yang bagus. Jadi, kondisional ya? Kondisional tidak harus kita melihat arah cahaya atau berlawanan arah cahaya tergantung kebutuhan atau selera kita. Tapi perlu diingat memang ketika lensa kita atau kamera kita, jenisnya kan berbeda pastinya. Jadi, ada beberapa lensa yang memang ada teknologi untuk melawan cahaya. Jadi, ada beberapa yang mereduksi cahaya itu sendiri. Tapi ada juga yang lensa itu tidak kuat melawan arah cahaya. Nah, kadang beberapa teman-teman yang mungkin kalau memotret pengen ada flare atau pengen ada efek cahaya dari belakang, itu tidak masalah atau kita merubah posisinya sejajar atau sesuai dengan arah cahaya itu juga tidak ada masalah. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah kita menggunakan bukaan besar, bukaan F1.4 sehingga bokeh, blur akan terlihat lebih jelas. Oke, tadi kan kita menggunakan F1.4, sudah kita tahu bahwa efek blur akan lebih terlihat. Efek bokeh akan terlihat. Nah, bagaimana jika kita menggunakan F atau diafragma yang lebih kecil? Lebih kecil seperti ini misalnya. Nah, otomatis gambarnya akan gelap. Oh iya, lebih gelap ya. Lebih gelap, tapi bagaimana biar agak terang gitu kan. Kenapa gelap? Kenapa harus kita merubah efek ramahnya? Mungkin saya ingin memperlihatkan background dari belakangnya lebih terlihat, lebih jelas. Jadi, saya menggunakan F kecil, bukan F besar ya. Jadi, seperti ini. Hmm, oke. Nah, ini kan masih gelap. Nah, ini gelap. Dan saya akan menggunakan, Tetap menggunakan, saya pasang, saya kunci 2,5, tapi yang saya ubah adalah speed-nya. Speed-nya. Oke, speed-nya saya ubah menjadi lebih biar agak lebih terang. Nah, seperti ini. Jadi, seperti ini. Nah, begini. Nah, seperti ini. Iya. Saya tidak mengubah diafragma, saya hanya mengubah speed-nya. Speed-nya ya. Oke, coba Devi pose lagi. Oke, pose lagi. Saya menggunakan diafragma 2,5. Seperti ini. Iya. Oke, lihat kamera, senyum boleh. Iya, gitu. Iya, gitu. Bagus. Nah, sekarang saya akan menggunakan diafragma lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Kan lebih. Mungkin 3,5. 3,5. Oke, di sini. Foto lagi. Iya. Oke, pose lagi. Iya, bagus. Nah, gitu. Ini kan gelap. Ini gelap. Bagaimana bisa terang, saya akan menggunakan speed. Nah, speed-nya saya akan terangkan. Speed-nya ini ya, pengaruhnya. Pengaruh. Jadi speed-nya itu untuk menerangkan. Tapi ingat, jika speed-nya terlalu lambat, maka juga shutter shoot-nya, shutter-nya akan ceklek. Oh, iya. Ceklek, ya, gitu. Jadi, jadi, enggak, enggak, enggak. Crek, 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 crek. Nah, itu berbeda-beda dengan kamera-kamera yang lain. Jadi, tidak menjadi patokan. Kebetulan saya menggunakan alpha 7, 3, Sony. Jadi, speed-nya di speed seper 130, seper... 130... 320. 320. 320 speed-nya masih cepat. Di bawahnya mungkin masih cepat. Tapi belum tentu di kameranya, Alicia, yang menggunakan speed... 100, seper-100, seper-40. Nah, ini kan lambat. Jadi, ketika objeknya diam, itu aman. Tapi jika nanti si model atau objeknya bergerak, akan mudah shaking, mudah bergerak, mudah blur objeknya. Nah, oke. Saya sekarang menggunakan diaframa 3,5 dengan speed seper-320. Oke, Devi? Tapi... Iya. Oke, bagus. Yes. Iya. Kita lihat background-nya lebih jelas, lebih kelihatan. Tetapi masih blur. Masih blur. Masih ada efek blur-nya. Iya, masih ada. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Yes, bagus. Nah. Oke, yang terakhir coba. Saya akan menggunakan speed... Ah, sorry. Saya menggunakan diaframa lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi menggunakan muke Dima. Lima, ya. Lima kan pastinya akan lebih gelap. Nah. Biar terang, agar terang, speed-nya yang kita ubah. Kita belum menggunakan ISO. Belum menggunakan ISO. Iya, kita bukan menggunakan ISO. Kita masih menggunakan speed. Speed. Nah. Kita menggunakan speed. Iya. 1 per 160. Kita lihat 1 per 160 seperti ini. Oke, Devi pocah lagi. Yes. Oke, bagus. Nah. Oke, boleh lihat kamera. Senyum-senyum lagi dikit boleh. Iya. Iya. Karena speed-nya masih aman. Tapi jika nanti speed-nya sudah tidak aman, artinya tidak aman, akan ceklek, akan lambat. Oh, akan lambat ya. Kedipan. Kedipan daripada rana kamera akan lambat. Itu kita harus... Tapi speed kamera ini dengan kamera yang lain itu ya berbeda, ya? Berbeda, berbeda. Jadi, tidak bisa disamakan karena tidak ada rumus atau pakem tersendiri. Kita motor di outdoor, kita motor di dalam ruangan. Pastinya akan berbeda. Akan berbeda sekali. Jadi, benar-benar disetting sendiri ya, Mas, ya? Disini sendiri. Disini sendiri. Dan masing-masing lensa dan kamera juga settingannya akan berbeda-beda juga. Ya, setelah tadi sedikit praktek yang cukup simple, cukup sederhana sekali, bagaimana men-setting kamera kalian dengan sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Jadi, memang tidak ada ketentuan khusus untuk menggunakan kamera tertentu. Semua kamera bisa digunakan, semua lensa bisa digunakan, tergantung kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing. Tadi, gimana? Jadi, tambah banyak tahap, caranya seperti ini, caranya seperti ini, kan sebelumnya kan juga sering ngalamin. Ini kok, mencet gini kok lama banget, ternyata itu di shutter-nya. Di shutter-nya, betul. Speed-nya ya? Speed-nya ya. Yang menaruh kayak gitu, jadi banyak banget manfaatnya, terima kasih. Ya, jadi memang ketika saya biasa menggunakan atau mengamankan shutter dulu. Kita harus men-setting shutter dulu untuk biar lebih, karena kan fotografi tidak hanya cuman cahaya. Fotografi itu bukan hanya cahaya, tetapi juga momen. Jadi, ketika shutter kita lambat, momen kita akan hilang. Karena kenapa shutter lambat momen hilang? Ya, pastinya ketika shutter lambat, ketika ada objek yang bergerak, atau kita mungkin foto pertunjukan, motet orang jalan, orang lari, bahkan benda-benda cepat. Ya, jadi itu harus ketangkap. Nah, bagaimana harus ketangkap? Pasti kita harus menggunakan shutter yang cepat. Dan foto itu juga harus terang. Nah, bagaimana harus terang? Nah, tadi kita sudah praktek menggunakan diafragmanya berapa, isonya berapa. Jadi, teman-teman, pelajaran singkat, fotografi, basic fotografi, sangat sederhana, sangat simple. Dan kuncinya adalah kalian harus sering praktek, sering melihat foto-foto orang lain, foto dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, bagi kalian yang ingin belajar fotografi secara singkat dan cepat, maka tidak ada baiknya, praktek, dan banyakin referensi. Terus, seperti itu, belajar terus. Karena awalnya aku juga sebelum mengenal ini, sebelum tahu dari Mas Dio, itu kayak rasanya, oh, mulut banget ya kalau itu ternyata setelah tahu, oh, cuma yang penting basicnya itu jadi lebih disangat sih. Ya, jadi kalau basicnya kita sudah tahu, tinggal prakteknya, nanti selanjutnya akan bertahap. Jadi, basicnya dulu kita harus hafal. Dan jangan lupa juga tunggu video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, 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 share, 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 komen juga. Komen juga, kalian bisa request konten apa yang bisa dibawain sama Mas Rio tentang fotografi tentunya. Iya. Bye. Bye. selamat menikmati